Kotak hitam yang ditemukan di bawah ke JICT Pelabuhan Tanjung Priok. Sudah ada rekan Ajeng Wulandari untuk menginformasikan langsung dari sana. Ajeng, bagaimana dengan informasi terkini dari penemuan kotak hitam di sana? Ya, baik Zaki, benar sekali bahwa dari informasi terkini yang kami dapatkan, ini sekitar pukul 10.30 tadi, ini kotak hitam atau black box dari pesawat lain RGT 610 ini sudah ditemukan. Namun memang hingga saat ini, seperti terlihat di belakang saya ini Zaki, bahwa suasana di dermaga pelabuhan JICT ini masih terlihat lengang dari aktivitas bersandarnya kapal. Karena memang kapal yang mengangkut black box atau kotak hitam dari layan RGT 610 ini menggunakan kapal KM Barunajaya yang diduga memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di pelabuhan atau dermaga JICT 2 ini. Melasarkan informasi yang kami peroleh tadi pagi oleh Kabah Sarnas M. Syaugi ini, Zaki, bahwa informasi untuk pencarian hari ini memang terkendala oleh beberapa hal. Di antaranya ini terkait dengan suasana arus bawah laut yang cukup deras. Ini Zaki yang mengakibatkan pada tadi malam terpaksa diturunkan Lego Jangkar untuk membuat para penyelam ataupun ROV ini dapat melihat image ataupun mendeteksi apa saja yang ada di bawah laut tersebut. Dan hingga saat ini, ini suasana di belakang untuk apa saja yang terkumpul ini masih sama seperti di antaranya adalah serpihan pesawat dan juga beberapa barang dari milik korban. Ini kami masih memantau hingga saat ini Zaki hingga nanti tiba-tiba black box menggunakan KM Baruna Jaya di pelabuhan JICT 2. Untuk teknik yang digunakan untuk hari ini mengambil serpihan atau pula mengambil daripada barang-barang korban ini menggunakan teknologi yang cukup mutahir Zaki. Dapat saya ulas sedikit, ini menggunakan teknologi side scan sonar dan juga multi beam echo sounder yang digunakan atau menggunakan ROV yang ini robotik yang digunakan untuk menyelam di bawah air. Dan baru saja ini terlihat di sebelah saya, ini Zaki datang dari pihak KNKT sepertinya untuk meninjau ke wilayah Posko Basarnas ini Zaki. Dan juga tidak hanya itu, tadi juga datang Wakapolda hanya untuk meninjau namun memang beliau tidak berkenan untuk memberikan beberapa konfirmasi. Hingga saat ini Zaki kami masih melihat dan juga memantau terus terkait dengan kapan datangnya KM Baruna Jaya ini tiba di pelabuhan JICT 2. KM Baruna Jaya ini adalah salah satu kapal yang digunakan dari sekian kapal ya ini 4 kapal yang disebar oleh tim gabungan SAR. Di antaranya adalah kapal KNKT, ini yang baru saja datang timnya dan juga ada kapal Pertamina, kemudian ada kapal Basarnas dan juga kapal TNI AL. Kemarin dikonfirmasi oleh Marsikal Hadi dan juga dikonfirmasi oleh Kabasarnas Yanisya M. Siawgi berkata bahwa kapal KNKT ini memang merupakan kapal yang paling dekat titik koordinatnya dengan koordinat jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Dan benar saja memang fokus pencarian ini hanya ada pada kapal KNKT tersebut. Hingga saat ini kami berserta wak media lain ini masih memantau di sini untuk terus mengawasi datangnya black box yang berwarna orangnya tersebut yang pastinya menyimpan seluruh informasi terakhir detik-detik jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Saki. Baik terima kasih Ajeng, Ajeng Hulandari melaporkan langsung dari JCT Tanjung Priok.